Bikin Asia Terguncang Hebat Diluar dugaan Presiden Sepak Bola Non Jazirahara beri tawaran pada PSSI untuk bentuk KFC yang baru. Bikin Asia Terguncang Hebat Diluar dugaan Presiden Sepak Bola Non Jazirahara beri tawaran pada PSSI untuk bentuk KFC yang baru. Dalam perkembangan mengejutkan di dunia sepak bola Asia, 3 Presiden Federasi Sepak Bola Utama, Presiden Federasi Sepak Bola Jepang, JFA, Presiden Federasi Sepak Bola Korea Selatan, KFA, dan Presiden Football Australia. Dikabarkan telah memberikan tawaran kepada PSSI untuk membentuk Federasi Sepak Bola Baru yang tidak mencakup negara-negara Arab. Langkah ini dilatar belakangi oleh ketidakpuasan yang semakin berkembang terhadap tata kelola dan dinamika politik di Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC. Menurut sumber-sumber yang dekat dengan diskusi ini, JFA, KFA, dan Football Australia merasa bahwa sepak bola Asia Timur dan Pasifik seringkali terpinggirkan dalam keputusan penting yang diambil oleh HFC, yang dianggap terlalu didominasi oleh kepentingan negara-negara Arab. Mereka menilai bahwa negara-negara di Asia Timur, Asia Tenggara, dan Pasifik memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh jika mereka membentuk Federasi Sepak Bola sendiri yang lebih adil, transparan, dan mengutamakan pengembangan olahraga. Kami melihat peluang besar untuk membangun masa depan sepak bola yang lebih baik di kawasan Asia Timur dan Pasifik, dan kami yakin PSSI sebagai salah satu federasi terbesar di Asia Tenggara dapat memainkan peran penting dalam proyek ini. Ungkap salah satu petinggi JFA yang tidak ingin disebutkan namanya. Dalam kerangka Federasi Baru ini, negara-negara yang berpartisipasi tidak hanya akan memiliki kendali lebih besar atas turnamen regional, tetapi juga akan fokus pada pengembangan pemain, pelatih, dan infrastruktur dengan cara yang lebih seimbang, tanpa harus bergantung pada kepentingan politik negara-negara Arab di HFC. Salah satu alasan utama yang mendorong tawaran ini adalah ketidakpuasan terhadap keputusan-keputusan HFC yang seringkali dianggap menguntungkan negara-negara kaya di Timur Tengah dan Teluk. Beberapa negara Asia Timur dan Australia merasa bahwa alokasi sumber daya, tempat penyelenggaraan turnamen besar, dan keputusan terkait keadilan kompetisi seringkali lebih memihak negara-negara Arab. HFC sepertinya seringkali lebih mengutamakan negara-negara Arab dalam banyak aspek, mulai dari penentuan venue, alokasi sponsor, hingga kebijakan wasit, diungkap salah satu sumber dari KAEFA. Sudah saatnya negara-negara Asia Timur dan Pasifik memiliki federasi sendiri yang benar-benar fokus pada pengembangan sepak bola di kawasan ini. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, yang beberapa waktu lalu telah menyuarakan kekesalan terhadap AFC terkait masalah ketidakadilan dalam penanganan laga Timnas Indonesia versus Bahrain, dikabarkan sedang mempertimbangkan tawaran tersebut dengan serius. Thohir menyatakan bahwa Indonesia selalu mendukung kerja sama regional, namun prioritas utama tetaplah integritas dan keadilan dalam kompetisi sepak bola. Kami akan mempertimbangkan semua opsi dengan cermat. Sepak bola harus maju dengan prinsip fair play dan keadilan bagi semua pihak, dan jika itu tidak bisa diwujudkan di dalam AFC, kami terbuka untuk berdiskusi tentang alternatif lainnya, diujar Erik Thohir dalam wawancara singkat. Tawaran dari J.E.F.A., K.E.F.A., dan Football Australia ini juga mendapat sambutan positif dari beberapa negara di Asia Tenggara. Negara-negara seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia dikabarkan tertarik untuk ikut bergabung dalam federasi baru ini jika ide tersebut terrealisasi. Mereka juga merasa bahwa suara mereka seringkali tidak cukup didengar dalam AFC, dan pembentukan federasi yang lebih fokus pada Asia Timur dan Tenggara dapat memberikan ruang lebih besar bagi pengembangan sepak bola di wilayah mereka. Jika federasi baru ini dapat memberikan fokus lebih besar pada pengembangan sepak bola di Asia Tenggara dan memperkuat kompetisi regional, tentu kami akan mempertimbangkan untuk ikut serta, jika seorang pejabat tinggi dari Federasi Sepak Bola Thailand. Jika rencana pembentukan Federasi Sepak Bola Baru ini benar-benar terwujud, ini akan menjadi salah satu guncangan terbesar dalam sejarah sepak bola Asia. AFC, yang telah berdiri sejak tahun 1954, akan kehilangan sejumlah besar anggotanya, terutama negara-negara dari kawasan Asia Timur dan Pasifik yang memiliki kekuatan ekonomi dan prestasi sepak bola yang signifikan. Sebagai contoh, Jepang dan Korea Selatan merupakan dua negara dengan sejarah kuat di piala dunia dan seringkali menjadi penggerak utama dalam kompetisi internasional. Kehilangan negara-negara tersebut tentu akan melemahkan posisi AFC sebagai konfederasi sepak bola global. Namun, beberapa pihak juga menilai bahwa pembentukan Federasi Baru akan menghadapi tantangan besar, terutama dari sisi administrasi dan pengakuan dari FIFA. Akan tetapi, dengan dukungan dari negara-negara kuat seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, dan kemungkinan Indonesia, Federasi Baru ini bisa segera mendapatkan momentum yang dibutuhkan. Langkah untuk membentuk Federasi Sepak Bola Baru tanpa negara-negara Arab ini masih dalam tahap awal, namun tawaran yang diajukan oleh JFA, KFA, dan Football Australia kepada PSSI menunjukkan bahwa ada pergerakan serius untuk mengubah lanskap sepak bola di kawasan Asia. Kini, semua mata tertuju pada respons dari PSSI dan negara-negara lain di kawasan ini. Jika dukungan terus berkembang, kita mungkin akan segera menyaksikan terbentuknya Federasi Sepak Bola Asia Timur dan Pasifik yang akan membuka babak baru dalam sejarah sepak bola Asia. Ini bukan hanya tentang sepak bola, tetapi tentang bagaimana kita ingin membangun masa depan olahraga ini bagi generasi mendatang, ditutup salah satu pejabat senior dari Football Australia. Sob jual mahal, dulu tolak Timnas Indonesia pilih gabung Qatar, pemain berdarah asli Indonesia ini kini tak dilirik negaranya. Pesepak bola Andri Syahputra sempat menghebohkan publik akibat dikabarkan sempat menolak untuk bergabung Timnas Indonesia. Karirnya yang sempat mentereng, diduga membuat Andri Syahputra menolak pinangan untuk membela Timnas Indonesia. Andri Syahputra lebih memilih bergabung dengan Qatar, ketimbang bela Indonesia yang notabene adalah negara kelahirannya. Dikutip dari laman Transformar, Andri lahir di Lhok Semawe, Aceh. Tawaran datang dari Timnas Indonesia untuk bela kelompok U19, bukannya senang justru menolak. Dia beralasan ingin fokus pada pendidikannya di Qatar. Meski demikian ia menerima tawaran membela Timnas U19 Qatar, dikutip dari laman Nigi Opini Bolaid. Laman Transformar mencatat, dia membela Timnas Qatar hingga U23. Namun hingga saat ini tak ada kabar lagi tentang dia mendapatkan panggilan dari Timnas Senior. Pria bernama lengkap Andri Syahputra Sudarmanto, saat ini membela klub Algarava SC. Dia sudah menghabiskan 60 caps di sana dan ada catatan 1 gol dalam karirnya. Posisi utamanya adalah gelandang tengah, tetapi beberapa peran juga sempat dia jalani. Mulai dari striker, saya kiri, gelandang serang hingga gelandang bertahan. Sikap Andri Syahputra berbanding terbalik dengan para pemain keturunan yang berkarir di Eropa. Mereka bahkan lebih memilih bermain di negara yang bukan tanah kelahirannya. Melainkan tanah kelahiran, ibu, bapak hingga kakek dan nenek mereka. Bahkan terbaru, Mesh Hilgers bintang FC Twente juga memilih bergabung dengan Timnas Indonesia. Terima kasih telah menonton!